Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara, selaku ketua beserta seluruh unsur bukus tugas percepatan penanganan virus COVID-19 Kabupaten Banjarnegara. Hari ini, Sabtu 18 April 2020, pukul 13.00 waktu Indonesia Bagian Barat, menginformasikan bahwa hasil tracking yang telah kami lakukan. Pertama, kasus Tuhan E, saat ini tracking sudah tidak berkembang. Keluarga yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri, sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. dan dinyatakan aman untuk beraktivitas. Kedua, kasus Tuhan E, kami lakukan tracking kepada peserta perjalanan ke Gua Sulawesi Selatan dan keluarganya, didapatkan 11 kasus baru yang menunjukkan hasil rapi tes positif. Saat ini tracking terhadap kasus gua didapatkan total keseluruhan 29 orang. Dengan rapi tes positif, kasus ini masih berkembang dan kami terus melakukan pemantauan. Ketiga, kasus Nonajet, saat ini tracking sudah tidak berkembang. Keluarga yang melakukan kontak erat, dinyatakan rapi tes negatif. Kondisi Nonajet, dalam keadaan sehat dan baik. Keempat, penelusuran terhadap kedatangan dari luar negeri. Saat ini didapatkan dua orang yang dinyatakan rapi tes positif. Pemudik berasal dari Amerika. Kasus ini masih berkembang karena kami masih melakukan pemantauan kepada pemudik dari luar negeri dan keluarganya. Kelima, penelusuran terhadap kasus pasien PDP yang dirawat di rumah sakit daerah, swasta, dan rumah sakit cingat masih terus berkembang. Saat ini didapatkan delapan pasien dengan rapi tes positif. Sudah kami lakukan swab dan tinggal menunggu hasil dari PPTKLPP Yogyakarta. Kami sangat berharap kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuk, pinisepuk, dan seluruh masyarakat Banjarnegara yang sangat kami cintai. Mohon dengan sangat untuk dapat membantu kami, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, seluruh tenaga medis, dan seluruh relaman COVID-19. Terus, mengacu kepada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Agar, satu, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Dua, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Tiga, tetap tenang dan tidak panik sesuai dengan maklumat Kapolri dan maklumat Bupati Banjarnegara. Apabila masih ditemukan masyarakat yang tidak bekerja sama dengan baik, kami memohon dengan sangat kepada pihak berwajib PNI dan Polri untuk menindak tegas. Pemerintah akan terus berkhidmat sekuat tenaga membantu masyarakat, melindungi masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 ini. Untuk itu, kami meminta kesadaran seluruh masyarakat Banjarnegara, baik dari tingkat RT, RW, ikut membantu, memantau dan melaporkan apabila di lingkungan saudara ada warga yang datang dari luar daerah atau pendatang yang tidak dikenal untuk segera melapor kepada desa. Sampai dengan saat ini, Banjarnegara memiliki dua pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Satu pasien dinyatakan sembuh, satu pasien masih dalam pemantauan. Pasien dengan rapi tes positif yang masih dalam pemantauan kami berjumlah 40 orang. Dengan rincian persebaran pada kecamatan, 1. Kecamatan Purwanegara, 6 orang. 2. Kecamatan Batur, 6 orang. 3. Kecamatan Punggela, 2 orang. 4. Kecamatan Takendal, 4 orang. 5. Kecamatan Kota Ganjarnegara, 1 orang. 6. Kecamatan Sigalu, 4 orang. 7. Kecamatan Manggirajah, 2 orang. 8. Kecamatan Pagedonan, 1 orang. 9. Kecamatan Baikian Makhlum, 3 orang. 10. Kecamatan Bawang, 2 orang. 11. Kecamatan Bejawaran, 7 orang. 12. Kecamatan Karangkobat, 1 orang. 13. Kecamatan Warnadedi, 1 orang. 14. Purworejok Lampok, yang awalnya 1 orang. Kami ralak, kami ralak menjadi nihil. Karena pasien hanya berkunjung ke kecamatan Purworejok Lampok, bukan ber-KTP Banjian Negara. Dan sudah kami rujuk ke rumah sakit Margono, Purworejok Lampok. Kami juga menginformasikan bahwa 1. 32 orang saat ini berada di rumah singga. 2. 2 orang isolasi mandiri atas persetujuan desa dan tetap dipantau oleh kusus mas. 3. Sisanya tersebar di beberapa rumah sakit. Wahai saudara-saudaraku warga Banjian Negara, tetap waspada, namun jangan panik. Tetap melakukan daya hidup bersih, sehat. Cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak memakai masker jika keluar rumah. Dan tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Demikian, sekian dan terima kasih. Wilayah Taufik Balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.